Halo, buat yang belum subscribe biar gak spam, tonton dulu videonya sampai durasi minimal 3 menit ya baru klik tombol subscribe-nya jangan lupa tinggalkan komentar positif, biar aku bisa berkunjung balik ke channel kalian happy watching terima kasih sudah mengklik video ini nah untuk video kali ini aku rencananya mau review untuk anggaran di bulan oktober jadi untuk bulan oktober ini kan sudah berlalu 1 minggu lebih untuk di kalender aku ya budgeting aku nah jadi hari ini aku mau review setelah itu aku isi tantangan menabung nah ini dia si binder estetik yang aku punya yang aku pakai untuk nyimpen uang untuk pengeluaran rutin ya kita cek nah untuk yang pertama adalah kategori groceries jadi untuk kategori groceries ini sudah termasuk belanja bulanan belanja mingguan dan beli beras oke disini kita lihat ya ada sisa berapa 100 120 140 150 160 170 180 nah disini kan ditulisnya 183 1600 nah yang 1600 itu aku simpan di yang coin ini ya maaf ziplock yang coin selanjutnya selanjutnya eating out untuk eating out ini masih ada sisa 35 ribu jadi dari anggaran 40 ribu aku baru beli waktu itu jadi aku gak masak sih untuk makan siang dan pengen baso jadi aku beli baso 5 ribu perak aku pake uang ini oke kita masukin lagi uangnya oke lanjut untuk utilities ini baru aku pake untuk bayar air sampah dan galon dan sisanya masih ada 114 ribu oh iya aku kan udah pernah bilang ya untuk listrik lalu air itu bayarnya kita patungan karena aku masih tinggal sama orang tua jadi bayarnya itu katungan sama orang tua cuman untuk listrik kemarin itu udah diisi sama orang tua 100 dan kakak aku ngisi 100 ribu jadi untuk bulan oktober ini udah cukup gitu alhamdulillah selanjutnya untuk jajan nah ini jatah jajan aku ya sama oh iya aku lupa harusnya aku juga menganggarkan sedikit untuk jatah jajan anak aku karena anak aku kan sekarang umurnya udah mau satu tahun nih nah sekarang dia tuh udah banyak pengennya makanya kayak kemarin aku mau cerita dikit kemarin itu ada tukang es krim terus tetangga dia makan es krim dan anakku pengen dikasih lah dicobain sama si tetangga itu dikasih es krimnya ternyata terus-terusan gak mau berhenti yaudah akhirnya aku beliin anakku es krim itu kan gak ada di budget ya sebenarnya jadi aku ngambilnya ke jatah jajan aku nah untuk jatah jajan ini yang aku itu dibajetin 120 ribu sisanya ada 50 60 70 82 disini ditulisnya 83 ribu dan seribunya seperti biasa di ziplock coin ini ya nah untuk jatah jajan suami aku sebenarnya aku ngejatahin suami aku itu 185 ribu dan itu dipakai untuk dia beli sarapan setiap dia kerja gitu jadi menurut aku sih itu udah termasuk jajan ya oke lanjut untuk parsel lebaran kita lewat dulu karena udah aku setorin ya udah kosong terus untuk transport untuk transport itu anggarannya 120 ribu baru dipakai 5 ribu karena waktu itu aku harus kontrol anak aku ke rumah sakit perginya bareng sama suami karena kan pagi-pagi suami berangkat kerja gitu searah jadi diantriin dulu sama suami dan pulangnya aku naik angkot kongkosnya itu 5 ribu jadi untuk naik angkot maksudnya jadi untuk sisanya ada 115 ribu oke nah ini kenapa gak ada 100 ribu jadi 100 ribunya itu tadi pagi suami aku minta untuk beli bensin dan untuk jatah bensin itu kan 100 ribu yaudah aku kasih uang 100 ribu aja nanti aku minta suami aku untuk ngasih kembaliannya gitu oke selanjutnya untuk parking untuk parking ini jatahnya ada 110 ribu nah untuk yang 100 ribu udah aku kasih ke suami untuk bayar abodemen parkir jadi sisa 10 ribu dan kemarin aku ngambil uang ke ATM di Indomaret dan bayar parkir 2 ribu jadi untuk sisanya ada 8 ribu rupiah nah kalau dulu ya aku itu gak pernah ngeanggarin kayak parkir di luar ataupun transportasi umum makanya kadang suka ngambil dari budget yang lain kalau sekarang aku rubah makanya aku bilang aku masih belajar karena sekarang pun aku masih dalam proses belajar dengan metode yang aku pakai sekarang oke untuk baby necessities yang aku anggarin 35 ribu itu dipakai untuk beli pampersnya dede 30 ribu jadi isinya tinggal jadi sisanya tinggal 5 ribu lagi sorry selanjutnya untuk household household itu aku budgetin 15 ribu dan masih utuh karena untuk keperluan mencuci keperluan mandi terus keperluan rumah tangga yang lainnya itu masih ada untuk biaya tidak terduga masih utuh ya 20 ribu selanjutnya untuk giving ini gak akan aku liatin ya karena di video sebelumnya aku udah liatin ke teman-teman aku isi berapa untuk di giving ini jadi untuk giving di yang aku simpen di binder estetik ini adalah untuk aku ngasih-ngasih ke pengamen atau orang yang minta di jalan ataupun yang ke rumah sedangkan untuk giving yang aku simpen di binder yang satunya lagi itu aku akan kumpulin untuk donasi ini adalah uang koin yang aku simpen dan ini adalah struk-struk belanja jadi nanti bakal aku cek up dan aku cek lagi videonya bersambung ke part 2 ya sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum